Jodoh si Matukeranjang J.I.I.D. 6 setelah memandang semua itu dengan matel, terbelalak, Kiansan menoleh dan memandang kepada muridnya. Cik Gun, apa artinya semua ini? Mengapa mereka di sini dan apa yang telah terjadi saking khawatirnya, dia berbicara agak keras. Cik Gun memberi isyarat agar Gunya suka mengikutinya meninggalkan tempat itu dan menuju ke ruangan lain di dalam rumah itu. Mari kita temui orang yang menawan mereka, Suhu, kata Cik Gun yang berjalan cepat memasuki sebuah ruangan lain di bagian depan. Ruangan ini luas dan terang dan ketika Kiansan melangkah masuk mengikuti muridnya, dia melihat seorang wanita cantik dan tiga orang pria setengah tua berpakaian pendeta sedarik duduk di situ, agaknya memang sedang menanti kehadirannya. Dan suatu hal yang aneh terjadi, Cik Gun muridnya yang setia dan paling dipercaya itu tanpa ragu-ragu melangkah dan berdiri di belakang empat orang itu dan sikapnya seperti menanti perintah. Selamat datang dan selamat malam, Gow Pangcu, Ketua Gow. Maafkan kelambatan kami menyambut Wakil Ketua Cien Ling Pai yang terhormat. Silakan duduk, Gow Pangcu Gow Kiasan memandang heran dan gugup, akan tetapi melihat sikap mereka ramah, dia pun terpaksa menyambut dengan hormat dan dia duduk di atas kursi yang sudah disediakan menghadapi mereka berempat. Sejenak dia memperhatikan mereka, wanita itu usianya masih muda, tidak akan lebih dari 25 tahun, wajahnya cantik manis, matanya bersinar-sinar, lincah gembira, senyumnya selalu menghias mulut, bentuk tubuhnya padat dan indah. Tiga orang pria berpakaian pendeta itu seperti Tosu, pendeta agamatu, usia mereka antara 50 sampai 60 tahun, sikap mereka angkuh dan dingin, dan mereka diam saja, agaknya memang gadis itu yang menjadi juru pembicara. Maafkan saya kalau saya terpaksa mengaku bahwa saya tidak mengenal kalian. Siapakah kalian dan apakah artinya semua ini? kata Gow Kiansan sambil memandang tajam. Wanita itu yang bukan lain adalah Tok Chiang Bimoli Subi Hwa, tersenyum. Manis sekali ketika mulutnya tersenyum, seperti sekuntum bunga merekah dan nampak kilatan gigi yang berdera terapi dan putih. Kami tidak akan merahasiakan diri kami, pancu. Namaku Subi Hwa dan golongan kita mengenalku sebagai T.O. Ke Chiang Bimoli, Gow Kiansan mengerutkan alisnya. Dia belum pemah mendengar nama dan julukan ini, akan tetapi mengingat akan arti julukan Tok Chiang Bimoli, iblis bertina cantik bertangan racun, itu saja sudah, diduga bahwa gadis ini adalah seorang wanita golongan sesat yang lihai. Akan tetapi Kiansan adalah seorang tokoh Chiang Bimoli yang sudah berpengalaman, maka dia mengangkat tangan ke depan dada sambil berkata, Ah, kiranya Tok Chiang Bimoli yang terkenal. Sudah lama mendengar nama besar itu dan mengaguminya, dan mereka ini adalah guru-guruku, Bemamalan Hwe Acu, Siok Hwe Acu dan Kim Hwe Acu, terkenal dengan julukan mereka Pek Lian Sam Kwei, Kini Gow Kiansan benar-benar terkejut. Kiranya dia berhadapan dengan orang-orang Pek Lian Kau. Hem, seingatku, Chin Ling Pai tidak pemah berurusan dengan pihak Pek Lian Kau. Sekarang kalian datang ke wilayah kami, sesungguhnya ada keperluan apakah Hai Hik, ternyata Gow Pang Cu adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa dan berpengalaman. Sungguh mengherankan kalau seorang gagah seperti Pang Cu ini sampai sekarang belum juga menikah, Kiansan mengerutkan alisnya. Agaknya orang-orang Pek Lian Kau ini telah menyelidiki keadaan Chin Ling Pai sehingga tahu akan keadaannya pula. Sungguh banyak yang aneh dia temui di sini. Para tokoh Chin Ling Pai, bahkan Su Hengnya Chia Hui Song dan istrinya, keduanya memiliki ilmu kepandayan tinggi, berada dalam kamar-kamar tahanan itu. Muridnya, Chiok Gun bersikap demikian anehnya, tentu muridnya itu yang menceritakan semua tentang Chin Ling Pai. Kiansan menjadi marah sekali kepada muridnya itu. Chiok Gun yang digemblengnya menjadi seorang pendekar yang gagah itu kini mengkhianati Chin Ling Pai. Rasanya tidak masuk akal. Chiok Gun, kees ini engkau dan ceritakan padaku apa artinya semua ini bentaknya kepada Chiok Gun. Akan tetapi yang dibentaknya itu sedikit pun tidak memperlihatkan tanggapan, bergerak pun tidak, berkedip pun tidak, hanya menunduk dan tetap berdiri di belakang empat orang Pek Lian Kau itu. Muli, katakan saja terus terang, apa yang kalian kehendaki dari ku akhirnya dia membentak marah melihat muridnya sama sekali tidak menjawabnya. Hei hei, Chiok Gun, ini hanya akan bicara atau bertindak kalau mendengar perintahku. Gou Kian San, dengarlah keinginan kami. Kami datang ini untuk mengulurkan tangan kepadamu dan menawarkan kerjasama dengan Chin Ling Pai, Kinsan bangkit berdiri, wajahnya berubah merah, Chin Ling Pai bekerjasama dengan Pek Lian Kau? Tidak mungkin. Lebih baik aku mati daripada harus bekerjasama dengan Pek Lian Kau yang sesat di HWA tertawa. Hei hei, sudah kuduga engkau akan menjawab demikian, Gou Kian San. Akan tetapi kami tidak menghendaki engkau mati. Engkau perlu hidup untuk bekerjasama dengan kami dan engkau harus mentaati kami, tidak sudi hai hei hei, bagaimana engkau bisa bilang tidak sudi? Engkau tidak mempunyai pilihan kecuali hanya dua, yaitu pertama, engkau taat kepada kami, suka bekerjasama dan semuanya akan selamat. Dan engkau pilih yang kedua, yaitu kalau engkau menolak, berarti engkau membunuh kakek Chia Kong Liang, Chia Hui Song dan Cheng Sui Chin, juga anak mereka Chia Kui Bu. Engkau membunuh mereka melalui penolakanmu terhadap peluran tangan kami. Nah, kau pilih yang mana aku pilih mati Gou Kian San membentak dan dia pun sudah menerjang ke arah wanita cantik itu. Karena dia dapat menduga betapa lihainya empat orang itu, maka begitu menyerang di HWA, dia sudah mempergunakan taik kek Sinkun dan mengerahkan seluruh tenaga Sinkangnya dalam hantamannya. Berak kursi yang tadi diduduki HWA hancur berkeping-keping, akan tetapi wanita itu sendiri tidak terkena pukulan karena dengan gesitnya ia sudah meloncat meninggalkan kursinya ketika hantaman itu tiba. Kim HWA acu, Tosu termuda di antara Pek Lian Sam Kwei, yang bertubuh tinggi kurus dengan muka kuning, sekali bergerak sudah meloncat ke depan Kian San. Dia tersenyum mengejek dan mengelus jenggotnya. Gou Kian San, kami peringatkan agar Rengka sebaiknya menyerah saja agar semua tokoh Chin Ling Pai selamat. Kami hanya ingin mempergunakan nama Chin Ling Pai saja, untuk mencapai maksud tujuan kami, Tosu Pek Lian Kau keparat Kian San membentak saking marahnya dan dengan nekat dia pun sudah menyerang Tosu itu dengan pukulan tangannya, kini dia mengerahkan tenaga dan mainkan ilmu Tian T. Sin Chiang yang amat kuat. Hihi, ini Tian T. Sin Chiang lumayan juga Kim HWA acu tertawa mengejek dan dia pun dengan berani menyambut pukulan kedua tangan wakil ketua Chin Ling Pai yang didorongkan ke arah dadanya itu dengan kedua tangan pula. Dostanda seru dua pasang tangan bertemu dengan dasyaknya dan akibatnya, Kian San terdorong ke belakang dan terhuyung, sedangkan Kim HWA acu juga mundur dua langkah. Dari pertemuan tenaga ini saja dapat diketahui bahwa dalam hal tenaga Sin Kang, Kim HWA acu masih menang sedikit. Tentu saja Kian San menjadi terkejut bukan main karena baru menghadapi seorang Tosu saja, dia sudah kalah tenaga. Dan tadipun serangannya terhadap gadis cantik itu gagal, tanda bahwa gadis itu memiliki Ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang hebat pula. Tahulah dia bahwa dia tidak akan menang melawan empat orang itu. Namun dia adalah wakil ketua Chin Ling Pai dan karena pada waktu itu ketua Chin Ling Pai tidak ada, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Chin Ling Pai adalah dia. Bagaimana mungkin dia akan menyerah kepada perkumpulan sesat macam Pek Lian Kau dan Suka diajak bekerja sama? Hal itu tentu akan mencemarkan nama baik Chin Ling Pai dan dia yakin bahwa ketuanya, Tia Kui Hong, pasti tidak akan setuju. Maka, dia pun menjadi nekat dan tanpa memperdulikan kehebatan lawan, dia sudah menubruk maju lagi. Kini, Suk Hwe Acu yang maju menangkisnya dan tiba-tiba saja terdengar bentakan suara nyaring seperti suara wanita dari arah belakangnya. Kian San membalik, mengira bahwa gadis tadi yang menyerangnya. Akan tetapi ternyata yang berteriak seperti wanita tadi adalah Tosu paling tua, yaitulan Hwe Acu. Kian San berusaha mengelak, akan tetapi tetap saja kakinya terkena sapuan dan dia pun terpelanting. Sebelum diadapat bangkit, ujung sebatang pedang sudah menempel di leharnya. Pedang itu dipegang oleh Bihawa yang memandang kepadanya sambil tersenyum mengejek. Hei Hei, bagaimana engkau akan mampu melawan kami, Gong Kian San? Sedangkan gurumu dan suhengmu, juga putri pendekar sadis, telah dapat kami tawan. Tidak ada untungnya bagi kami, juga tidak ada manfaatnya bagi dirimu. Kalau engkau mati, engkau tidak dapat menyelamatkan nyawa para tokoh Chin Ling Pai itu. Sebaliknya kalau engkau hidup, mereka pun akan tetap hidup, Kian mengerutkan alisnya yang tebal. Maksudmu Gong Kian San, kalau engkau menolak tawaran kami untuk bekerja sama, maka mereka yang kini menjadi tawanan kami akan kami bunuh. Dan engkau lah yang membuat mereka terpaksa harus kami bunuh itu. Sebaliknya, kalau engkau menyambut tuluran tangan kami untuk bekerja sama, mereka akan selamat dan akan kami terlakukan seperti sekarang ini, menjadi tamu-tamu kami yang terhormat dan kami takkan mengganggu selembar rambut pun dari mereka. Bagaimana Bi Hwa menarik pedangnya dan meloncat ke belakang? Sekarang duduklah, dan mari kita bicara dengan kepala dingin, Kian San bangkit berdiri akan tetapi tidak mau duduk. Dia tahu bahwa melawan pun tidak ada gunanya. Dia tidak takut mati, akan tetapi mengingat akan nasib empat orang yang berada di dalam tahanan itu, dia harus memikirkan keadaan mereka. Engkau membual, Molly. Tidak mungkin kalian akan mampu membunuh mereka katanya mencoba, karena bagaimanapun juga, dia tidak percaya kalau gurunya, suhengnya dan istri suhengnya itu kalah oleh empat orang pekelian kau ini. Hai hik, untuk apa kami membual? Buktinya, mereka kini menjadi tawanan kami, bukan? Dan apa sukarnya membunuh mereka? Di setiap kamar tahanan itu terdapat pipa-pipa penyalur asap pembius. Kalau kami meniupkan asap pembius dari luar, mereka semua akan pingsan terbius dan tidak ada ilmu esilat yang akan mampu menolak serangan asap pembius. Nah, engkau ingin melihat mereka mati konyol karena kebodohan dan kekerasan kepalamu kiasan menjadi lemas. Dia bukan seorang yang bodoh atau ceroboh. Dia tahu bahwa dia berada di tangan orang-orang yang amat licik. Dia tidak mengkhawatirkan diri sendiri. Dibunuh pada saat itu pun dia tidak akan menyesal kalau pengorbanan itu demi nama baik Chin Ling Pai. Akan tetapi bagaimana mungkin dia membiarkan mereka ini membunuh burunya, Suhengnya, istri Suhengnya dan putra Suhengnya? Tiba-tiba dia teringat kepada Chilok Gun. Muridnya itu biasanya setia sekali, juga berjiwa pendekar. Ingin dia dapat menarik Chilok Gun agar dapat membantunya menghadapi orang-orang pekelian kau yang curang ini. Tiba-tiba dia menoleh ke arah Chilok Gun yang masih berdiri mematung di belakang empat orang itu. Chilok Gun, di mana Teng Sin dan K.O.O.M teriaknya untuk memancing perhatian muridnya itu. Akan tetapi, seperti juga tadi, Chilok Gun diam saja, tidak menjawab, juga tidak menoleh, melainkan berdiri dengan muka ditundukan seperti patung. Hai hai hik, biar engkau berteriak sampai suaramu habis, dia tidak akan sudi mendengarnya, Gou Kian Sang. Hanya aku seorang yang akan ditaatinya. Engkau belum percaya. Nah, engkau lihatlah baik-baik, wanita itu bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Chilok Gun dan mengusap leher pemuda itu dengan tangan kirinya, gerakannya mesra sekali seperti orang memelai, dan ia pun berkata dengan suara yang lembut merayu. Chilok Gun, kekasihku yang tampan, Gou Kian Sang itu tidak mau tunduk kepadaku. Kau hajarlah diakini Chilok Gun mengangkat mukanya dan menoleh ke arah gurunya, dan sinar matanya penuh kemarahan, alisnya berkerut dan tiba-tiba diami lompat ke arah Kian Sang dan langsung saja menyerang dengan tamparan tangan kiri ke arah muka, gurunya senderi. Tentu saja Kian Sang terkejut, bukan main. Dia bangkit berdiri dan mengangkat lengan menangkis tamparan itu sambil mengerahkan tenaganya untuk membuat muridnya itu terdorong jatuh. Duk tanda seru buah-buah lengan bertemu keras dengan sekali dan hampir saja Kian Sang mengeluarkan teriakan saking kagetnya. Muridnya itu sama sekali tidak terdorong jatuh, dan dia merasa betapa kekuatan pada lengan tangan muridnya itu besar sekali, tidak kalah oleh tenaganya sendiri. Chilok Gun sudah membuat gerakan hendak menyerang lagi dan Kian Sang juga sudah siap melawan muridnya sendiri, akan tetapi pada saat itu, terdengar suara lembut di HWA, Chilok Gun, sudah cukup. Engkau mundurlah dan berdiri di tempat semula, siap menanti perintahku dan Chilok Gun tidak memperdulikan lagi kepada Kian Sang, melainkan melangkah ke belakang tempat duduk empat orang itu. Di HWA sudah duduk pula di sebuah kursi yang baru karena kursi yang pertama kali didudukinya telah hancur oleh pukulan Kian Sang tadi. Chilok Gun, kau, kau tanda seru Kian Sang menjatuhkan dirinya di atas kursi, seluruh tubuhnya terasa lemas. Dia tahu bahwa keadaan muridnya itu tidak wajar dan teringatlah dia bahwa Pek Lian kau mempunyai banyak ahli sihir dan ahli racun. Tentu Chilok Gun telah dibius dan diberi racun yang membuat dia seperti patung atau mayat hidup yang hanya mentaati perintah dari orang yang menguasainya, Sudahlah, Gopang Chu. Engkau telah menyaksikan kelihayaan kami. Tidak ada gunanya engkau melawan. Kalau engkau hendak menyelamatkan Chin Ling Pai dan seluruh tokohnya, engkau harus mau bekerja sama dengan kami dan harus memenuhi semua permintaan kami. Teng Sin dan K.O. Ham, dua orang murid Chin Ling Pai itu, tidak ada gunanya dan telah kami bunuh. Dan seluruh nyawa semua anggauta Chin Ling Pai berada di tanganmu. Kalau engkau menolak, bukan hanya engkau dan para tawanan kami itu yang akan kami bunuh, juga seluruh murid Chin Ling Pai akan kami basmi, tiada seorang pun yang akan selamat kalian iblis-iblis keji. Demi keselamatan Suhu dan keluarga Suheng, baik aku menurut dan menyerah. Akan tetapi ingat, aku tidak sudi membantu kalian melakukan perbuatan jahat. Ingat, daripada kami orang-orang Chin Ling Pai dipaksa melakukan perbuatan jahat, lebih baik kami mati semua. Iih, go pangcu. Kami adalah orang baik-baik, mana mungkin menyuruh engkau berbuat jahat? Jangan khawatir, kami tidak akan minta engkau melakukan kejahatan. Cepat katakan, apa yang harus kulakukan untuk kalian sederhana saja, Pangcu. Pertama, engkau cepat umumkan dan kirim undangan kepada para ketua semua perkumpulan dan partai perselatan besar untuk menghadiri pemikahanmu pada tanggal satu bulan depan, Gou Kiyasan terbelalak, memandang kepada gadis cantik itu dengan ragu. Gilakah gadis ini, pikirnya? Tanggal satu kurang beberapa hari lagi dan akan diadakan pesta pemikahannya? Molly. Apa pula artinya semua ini? Siapa yang akan menikah? Aku kurang mengerti, engkau yang akan menikah, Pangcu. Kini Kiansan benar-benar kaget sehingga dia menjadi bengong tanpa dapat mengeluarkan kata-kata. Menikah dengan aku, Pangcu kata pula bihawea, sambil terkekeh genit. Ah ah, aku, menikah dengan, dengan kau. Apa artinya ini? Kita, kita tidak, eh, maksudku aku tidak. Hai hek, jangan bingung, Pangcu. Kau lihat, bukankah aku seorang gadis muda yang cantik molek? Tidak banggakah engkau menjadi suamiku? Hem, ribuan orang pria di dunia ini merindukanku, bermimpi untuk menjadi kekasihku, apalagi suamiku. Dan engkau kelihatan begitu bingung. Hai hek, bukan begitu, akan tetapi aku, kita, bagaimana mungkin kita dapat menjadi suami istri kini berubah sikap bihawea, tidak lagi tersenyum manis seperti tadi. Senyumnya berubah dingin dan mengejek. Gau kiasan, engkau masih ingin membangkang? Perintah yang begini menyenangkan hendak kau tolak. Ini bukan perintah melakukan kejahatan. Aku ingin menjadi istrimu, atau lebih tepat lagi aku ingin menjadi nyonya ketua Cien Ling Pai. Dan untuk perayaan pesta pemikahan, aku minta engkau mengundang ketua-ketua partai perselatan besar di empat penjuru. Jangan banyak membantah lagi kalau ingin aku tidak menjadi naik darah dan membunuh seorang di antara tawananku. Diingatkan tentang tawanan itu, wajah Kiansan seketika berubah pucat. Dia maklum bahwa dia sama sekali tidak berdaya. Kalau saja keselamatan nyawa keluarga Cia tidak terancam, tentu dia tidak sudi menyerah dan akan melawan sampai mati. Kini dia merasa tidak berdaya sama sekali. Hatinya memberontak untuk mentaati perintah iblis bertina ini, akan tetapi dia tidak dapat membangkang, demi keselamatan keluarga Cia yang dihormatinya. Baiklah, aku bersedia melakukan apa yang kau minta, akhirnya dia berkata sambil menarik napas panjang. Di HWA tersenyum manis lagi, bahkan mendekatkan tubuhnya pada Kiansan dan pandang matanya genit. Kalau engkau sudah menjadi suamiku dan bersikap baik dan penurut, aku akan benar-benar milayanimu sebagai istri dan engkau akan berbahagia sekali, Kiansandam saja, walaupun hatinya merasa marah bukan main. Sampai berusia 42, dia masih membujang, belum menikah karena dia belum menemukan seorang gadis yang dianggapnya baik. Bagaimana mungkin sekarang gak merendahkan diri sedemikian rupa dengan menjadi suami seorang wanita iblis macam P.O.K. Chiang Bimoli ini? Para tokoh Kengau Partai Perselatan merasa heran juga ketika menerima undangan Chin Ling Pai yang hendak merayakan pemikahan wakil ketuanya. Mereka tahu bahwa Chin Ling Pai kini diketuai oleh seorang gadis, akan tetapi yang kini menikah bukanlah gadis itu, melintang wakil ketua yang bemama Gou Kiansan. Nama Gou Kiansan tidak dikenal oleh para tokoh Kengau, tidak seperti nama Chia Kui Hong, gadis yang kini menjadi ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi karena memandang nama besar Chin Ling Pai, walaupun undangan itu amat tiba-tiba dan waktunya mendesak, hampir semua perkumpulan mengirim wakil atau utusan, ada pula ketua yang datang sendiri. Biarpun bukan ketua pusat dari perkumpulan-perkumpulan besar yang hadir, nilainkan hanya ketua-ketua cabang dan utusan-utusan pusat, namun lengkap jugalah para undangan datang berkunjung. Bahkan karena terdapat undangan yang jauh, maka dua hari sebelum hari perayaan, sudah banyak rombongan utusan perkumpulan silat Yah Temama berdatangan. Di antara mereka terdapat wakil-wakil dari Siauling Pai, Butong Pai, Kunlun Pai dan Godi Pai. Sesuai dengan perintah Bihawa, Gou Kian San yang tidak berdaya itu telah menyuruh para murid Chin Ling Pai membangun pondok-pondok darurat untuk para tamu. Pondok-pondok darurat itu tersebar di sekitar perkampungan Chin Ling Pai di dekat puncak Chin Ling San yang luas itu. Para tamu yang berdatangan itu menjadi semakin herah ketika mereka hanya disambut oleh wakil ketua Chin Ling Pai atau calon pengantin pria yang ditemani oleh Giyok Gun dan beberapa orang milik Chin Ling Pai. Tidak nampak keluarga Chia yang merupakan keluarga pimpinan Chin Ling Pai turun-temurun itu. Menurut keterangan Gou Kian San atas pertanyaan para tamu, ketua Chin Ling Pai sedang merantau, pendekar Chia Hui Song dan istrinya sedang berkunjung ke Pulau Teratai Merah dan kakek Chia Kong Li yang juga tidak berada di Chin Ling Pai. Akan tetapi karena mereka itu menghormati nama besar Chin Ling Pai, biarpun merasa heran dan juga kecewa, rombongan dari berbagai partai perselatan itu menempati pondok masing-masing dan sebelum hari perayaan tiba, mereka menikmati pemandangan alam yang indah dan hawa udara yang jemih sejuk dari pegunungan Chin Ling Pai. Rombongan Butong Pai terdiri dari tujuh orang, dipimpin oleh Tiong Gichin Jin, tokoh tingkat dua dari Butong Pai yang usianya sudah 62 tahun. Enam orang yang lain adalah murid-muridnya yang berusia dari 25 sampai 40 tahun dan para murid itu merupakan murid-murid yang pandai dari Butong Pai dan terkenal sebagai pendekar-pendekar yang gagah. Rombongan Butong Pai ini mendapatkan sebuah pondok besar di sebelah barat, di antara pohon-pohon cemara. Seperti juga para tamu dari berbagai perkumpulan silat, rombongan Butong Pai ini datang lebih awal dua hari, sehingga selama dua hari dua malam mereka akan tinggal di situ sampai hari perayaan tiba. Tidak jauh dari pondok tempat tinggal para utusan Butong Pai ini terdapat pondok lain yang juga cukup besar. Kedua pondok itu hanya dipisahkan oleh sebuah kebun besar di mana selain pohon-pohon buah juga terdapat taman bunga yang indah. Pondok kedua ini hanya ditempati empat orang utusan dari Godi Pai, tiga orang murid pria yang usianya dari 40 sampai 50 tahun, dan seorang murid wanita yang masih gadis, berusia 18 tahun. Tiga orang pria itu merupakan murid-murid kelas dua dari Godi Pai, sedangkan gadis itu adalah putri seorang di antara mereka yang menjadi memimpin rombongan. Ayah gadis itu bemama poacinan, berusia 50 tahun dan sebagai seorang tokoh kelas dua di Godi Pai, tentu saja ilmu silatnya lihai, terutama permainan siang kiam, sepasang pedang, dari ilmu pedang Gobi Kiam Sud. Putrinya bemama poa liwin, seorang gadis berusia 18 tahun yang berwajah manis dan bersikap lembut. Di sebelah timur, juga hanya terpisah kebun besar, terdapat pondok untuk para utusan dari siau limpai yang terdiri dari dua orang huasyo tingkat dua, yaitu Tian Hok Hwasyo dan Tian Khi Hwasyo, dua orang huasyo kurang lebih 60 tahun yang bersikap lembut dan ramah. Di sekitar pondok darurat itu, tinggal pula utusan dari Kunlun Pai yang berjumlah empat orang. Tiga orang murid kelas dua dan paman guru mereka, seorang tosu yang demama yang tek tosu berusia 50 tahun dan bertubuh jangkung kering. Masih banyak lagi para utusan perkumpulan lain yang tinggal di pondok-pondok darurat, akan tetapi yang merupakan tamu kehormatan di antaranya adalah utusan dari empat perkumpulan besar itu. Pada keesokan harinya setelah mereka datang, pagi-pagi sekali, masih remang-remang dan hawa dingin sekali, di belakang pondok yang dijadikan tempat bermalam para utusan Godi Pai, nampak seorang gadis sedang berlatih silat. Gadis itu adalah Po Ali Win, putri Po A Chin An yang memimpin rombongan Godi Pai. Mula-mula ia berlatih silat tangan kosong. Gerakannya cepat dan pukulannya mantap. Memang ia seorang gadis yang berbakat dan sejak kecil digembleng oleh ayahnya yang menjadi tokoh tingkat dua Godi Pai, bahkan kini mengepalai cabang Godi Pai yang berada di lembah sungai Han, masih merupakan bagian kaki Chin Ling Pai. Ilmu silat tangan kosong yang dimainkan gadis itu selain cepat dan mantap, juga amat indah. Apalagi dimainkan oleh seorang gadis manis yang memiliki bentuk tubuh seindah tubuh Li Win, mana nampak seperti seorang Dewi sedang menari saja. Li Win berlatih sungguh-sungguh sehingga dari kepala yang rambutnya hitam panjang itu mengepul luap. Hawa udara sangat dingin sedang tubuhnya menjadi panas karena latihan itu maka kepalanya mengepulkan uap putih, menambah keindahan latihan esilat tangan kosong yang seperti tarian itu. Setelah selesai, ia pun mencabut pedangnya, pedang pasangan dan mulailah ia melanjutkan latihannya dengan latihan ilmu pedang Gobi Kiam Sud. Ia mainkan sepasang pedangnya dengan cepat, makin lama semakin cepat sehingga lenyaplah bentuk kedua pedang itu. Yang nampak hanya gulungan dua sinar seperti dua ekor naga bermain-main di antara tubuh yang padat dan langsing itu. Juga dalam latihan ilmu pedang ini, Li Win bermain sungguh-sungguh, mengerahkan semua tenaga dan memusatkan perhatiannya sehingga kini lebih banyak lagi uap putih mengepul ke atas dari kepalanya. Ketika akhirnya ia menghentikan latihan pedangnya, nampak kini muka dan leharnya basah oleh keringat, dan dadanya yang membusung itu naik turun, nafasnya agak memburu. Li Win lalu meletakkan pedangnya di atas tanah. Ia sendiri lalu memilih tanah yang kering, lalu duduk bersilah untuk memulihkan tenaga dan mengatur pemafasan. Sungguh nyaman sekali rasanya, sehabis berlatih, badannya panas dan jantungnya berdebar, kini duduk melakukan latihan pemafasan seperti itu. Setelah napasnya normal kembali dan kelelahannya menghilang, ia pun melanjutkannya dengan si Ulian. Pada saat ia mengosongkan pikirannya itulah, tiba-tiba terdengar bisikan suara yang mengandungi bawah amat kuatnya. Po Ali Win, betapa nyamannya rasa tubuhmu dan hawa udara sejuk membuatmu mengantuk. Engkau mengantuk dan tertidur, Li Win terkejut dan ia mencoba untuk melawan perintah itu yang dianggapnya tidak wajar. Tidak mungkin ayahnya memerintahkan seperti itu. Ia hendak menoleh dan menolak akan tetapi sungguh aneh. Kepalanya seperti penuh dengan suara itu yang memaksanya untuk tidur, yang menekankan bahwa ia mengantuk, dan ia tidak mampu menoleh, bahkan tidak mampu bergerak, dan akhirnya ia pun menyerah. Ia tertidur dalam keadaan masih bersilah. Karena tidurnya adalah tidur tidak wajar, maka ia pun sama sekali tidak terjaga ketika ada bayangan berkelebat di belakangnya. Dengan gerakan yang amat cepat bayangan itu menggerakkan tangan menotok tengkuk gadis itu yang terkulai pingsan, kemudian bayangan itu mengangkat dan memondong tubuh yang sudah terkulai lemas itu dan membawanya pergi dari es itu. Bayangan yang memondong tubuh Li Win yang pingsan itu menyelingap masuk ke dalam sebuah pondok darurat yang belum dipakai tamu dan yang berdiri agak terpencil di dekat hutan sebelah barat. Tak seorang pun melihat bayangan itu memondong Li Win ke dalam pondok. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi di dalam pondok itu. Hari masih terlalu pagi dan udara terlampau dingin sehingga orang segan untuk keluar dari pondok. Matahari telah mulai mengeluarkan sinarnya yang lembut namun sudah mendatangkan kehangatan ketika Li Win mengeluarkan keluhan lirih dan menggerakkan tubuhnya, memuka kedua matanya. Pada saat itu ia mendengar suara yang masuk dari luar tempat itu. Gadis Gobi Pai yang sombong memamerkan kepandayanmu yang tidak seberapa itu di Cingling Pai. Haha, kalau engkau mau tahu siapa aku, ingat saja orang Silwi murid Cingling Pai Li Win terkejut bukan main dan melonca turun dari atas dipan, hanya untuk menahan jeritnya dan matanya terbelalak mendapatkan kenyataan bahwa tubuhnya telanjang bulat. Pakainya berada di atas dipan itu. Ia menyambarnya dan cepat mengenakan kembali pakaiannya, wajahnya pucat karena ia kini sadar benar apa yang telah terjadi menimpa dirinya. Ia telah diperkosa orang selagi pingsan atau tidur. Akan tetapi ia segera ingat bahwa tadi ia berlatih silat dan duduk bersilah. Kini tahu-tahu telah berada di dalam sebuah pondok. Tentu ia telah ditotok dan pingsan. Setelah mengenakan kembali pakaiannya secepatnya, ia meloncat keluar mendorong daun pintu pondok itu dan ia berdiri tertegun. Ia melihat beberapa orang pria muda murid-murid Cingling Pai Hilir Mudik dan melihat rombongan para tamu sedang berjalan-jalan, menikmati cahaya matahari pagi yang hangat. Ia tentu saja tidak berani ribut-ribut. Bagaimana ia berani membuat ribut kepada para murid Cingling Pai itu? Tentu berarti ia akan melumur dirinya dengan aib, mengaku bahwa ia baru saja diperkosa orang. Hatinya seperti ditusuk-tusuk rasanya dan ingin ia menjerit, ingin ia menangis, akan tetapi melihat semakin banyak otang berjalan-jalan, ia pun menahan perasaannya. Liuin tanda seru teiba-tiba terdengar suara ayahnya menegur. Ia menoleh dan melihat ayahnya bersama dua orang susyoknya. Mereka agaknya bukan hanya berjalan-jalan biasa, melainkan sedang mencarinya karena ayahnya membawa pulas yang kiamnya yang tadi ia pergunakan untuk berlatih silat. Melihat puterinya berdiri dengan tubuh kelihatan lunglai dan wajahnya pucat sekali, tentu saja Poa Chin An terkejut bukan main dan merasa amat khawatir. Liuin, kemana saja engkau tadi? Apalah yang terjadi Poa Chin An dan dua orang sutenya cepat menghampiri Liuin. Begitu ayahnya berada di depannya, Liuin tidak dapat menahan kehancuran hatinya lagi. Ayah tanda seru ia menubruk ayahnya dan menangis di dada ayahnya. Eh, apalah yang terjadi? Ada apakah? Liuin tanya Poa Chin An. Melihat betapa semua orang kini memandang ke arah mereka dengan pandang maceran dan hanya tidak berani bertanya karena rombongan Godi Pai tentu saja disedani orang, dua orang sute dari Poa Chin An lalu memberi isarap kepada, suheng mereka. Mari kita pulang ke pondok dan bicara di sana, biarpun ia sedang menangis, mendengar ucapan itu, Liuin mengangguk lemah dan mereka pun berjalan menuju ke pondok mereka. Liuin menahan rasa nyeri di tubuh dan hatinya. Setelah mereka tiba di pondok mereka, Liuin tak dapat lagi menahah kesedihannya. Ia lari memasuki kamarnya, membanting diri di atas pembaringan dan menangis terseduh-seduh. Air matanya membanjir bagaikah air bah mengalir keluar dari bendungan yang pecah. Poa Chin An mengerutkan alisnya, memberi isarap kepada dua orang sutenya agar tinggal di luar dan dia sendiri lalu memasuki kamar putrinya, menutupkan kembali daun pintu kamar itu. Dia melihat putrinya menangis terisak-isak sambil menyembunyikan mukanya di bantal, menelungkup dan tubuhnya terguncang-guncang. Dia duduk di tepi pembaringan, menyentuh pundak putrinya. Liuin, kemaha perginya sifatmu yang gagah sebagai pendekar? Kenapa engkau menjadi cengeng dan menangis seperti anak kecil? Apakah yang terjadi? Katakan padaku, ceritakan kepada ayahmu. Liuin melanjutkan tangisnya sampai akhirnya dapat menguasai hatinya. Ia bangkit duduk, akan tetapi kedua tangannya masih menutup mukanya dan dengan suara hampir tidak terdengar. Ia berkata, Ayah, aku, aku, diperkosa orang, bagaikan dipatuk ular. Poa Chin An yang biasanya tenang itu melompat dari tepi pembaringan, berdiri dengan metel, terbelalak dan mukanya berubah merah sekali. Apa? Siapa? Hayo ceritakan, apa yang terjadi kini suaranya penuh dengan api yang berkobar karena harga diri dan kehormatannya tertusuk. Dengan kedua tangan masih menutupi mukanya, Liuin menceritakan pengalamannya, betapa tadi pagi-pagi sekali ia berlatih silat, kemudian ketika ia sedang melakukan latihan siun lian, sama di, ia tertidur dan ketika ia terbangun atau siuman kembali, ia mendapatkan dirinya berada di dalam pondok kosong dan telah diperkosa orang. Siapa? Siapa dia? Cepat katakan Ayah, aku tidak tahu. Ketika hal itu terjadi, aku dalam keadaan pingsan, sama sekali tidak sadar. Ketika aku siuman, aku sendirian saja di pondok itu dan aku mendengar suara orang laki-laki mengaku bahwa dia yang melakukan perbuatan itu adalah seorang murid Chin Ling Pai Yang Si, bermarga, Lui, keparat Jahanam. Node ini harus dicuci dengan darah Poa Chin An berteriak dan diami loncat keluar dari dalam kamar pondok itu. Dua orang sutenya terkejut dan menyambutnya dengan kaget dan heran. Su Heng, ada apakah keparat Chin Ling Pai Tanda Seru Poa Chin An terengah-engah dan matanya mencorong penuh kemarahan, amat mengejutkan dua orang adik seperguruannya. Tiba-tiba terdengar suara gedobrakan di dalam kamar Riuin dan di susul rintihan gadis itu, Ayah, tiga orang tokoh Godi Tai itu lari memasuki kamar dan Poa Chin An berteriak parau dan menubruk tubuh putrinya yang sudah menggeletak di atas lantai dengan kedua pedangnya menembus dada dan perut. Darah membanjiri lantai di mana gadis itu rebah miring. Liuin Tanda Seru Poa Chin An hanya dapat merangkul putrinya, maklum bahwa dengan dada dan perut ditembusi kedua pedang itu, mustahil untuk dapat menyelamatkan nyawa anaknya. Liuin masih dapat memandang ayahnya dan bibirnya bergerak-gerak, terdengar suaranya lemah dan lirih, Aku malu, Ayah, balaskan, dan lehernya terkulai, nyawanya melayang. Liuin Tanda Seru Ayah itu menubruk lagi jenazah putrinya. Poa Chin An seorang tokoh Godi Pai, seorang pendekar yang keras hati, namun sekali ini dia menangis seperti anak kecil. Anaknya hanya tunggal dan kini tewas sedemikian menyedihkan di depan matanya. Diperkosa orang kemudian membunuh diri. Chin Lingtai keparat. Tenaglah, anakku, aku akan membalaskan dendam setinggi langit ini teriaknya dan dia pun meloncat bangun, menyambar sepasang pedangnya yang tadi dia lempar di atas meja ketika dia melihat keadaan putrinya. Akan tetapi, dua orang sutenya cepat menangkap lengannya. Su Heng, tahan dulu.